selamat menikmati ada sebuah bangunan yang dulunya tempat persalinan tempat di daerah Arjawinang Menjerobon untuk melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan layanan sebuah rumah sakit harus memutuskan antara dua pilihan melakukan peningkatan dan pengembangan di lokasi lama yang mana bakal sedikit menghambat kegiatan layanan cara lain adalah dengan relokasi ke lokasi yang baru salah satu yang memilih relokasi adalah rumah sakit Arjawinangun di Cerbon mulai tahun 2009 rumah sakit ini lembar langsung-langsung memindahkan layanannya ke bangunan baru hingga saat ini bangunan lama rumah sakit ini sudah tetap pakai dan terbengkalai dengan keadaan lima tahun lebih yang sudah tak terpakai lagi tentunya banyak berhempus kisah mistis di bangunan lama rumah sakit Arjawinangun ini salah satunya adalah cerita yang pernah viral ini disebutkan bahwa ada seseorang keluarga yang mengantar anaknya untuk bersalin di rumah sakit ini namun mereka malah mereka malah masuk ke bangunan yang lama ini menurut cerita yang diunggah oleh akun Akilah Nurfaujia ada sebuah keluarga asal Indramayu yang mengantar anaknya bersalin mereka datang ke rumah sakit Arjawinangun lama disitu terlihat semua lampu bangunan menyala dan kegiatan rumah sakit berjalan seperti biasanya akhirnya mereka memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit itu lalu seorang satpam melihat sang ayah yang keluar dengan membawa termos untuk beli air panas satpam ini pun kaget karena bapak ini baru saja keluar dari rumah sakit yang sudah lima tahun terbengkalai dan benar saja ketika menengok ke belakang rumah sakit ini tampilannya sudah berubah menjadi bangunan yang gelap dan menyeramkan ketika sang ayah dan satpam masuk untuk melihat anaknya ternyata anaknya ini sedang terbaring di atas kasur yang kotor dan penuh sarang laba-laba dan cerita ini pun viral setelah diunggah oleh akun dari Ridmawan unggahnya telah dibagikan sekitar 3600 kali lebih reaksi warganet pun beragam ada yang percaya dan ada juga yang mengira bahwa cerita ini hanya buatan semata salah satu komentar warganet serem banget berarti itu setan kentayangan jadi suster and dokter tulis ta bundanya Aisyah dan ada lagi yang berkomentar udah dijadiin tempat uji nyali ini emang bukan hoaks betul ini tempat angker banget ujar Salsabila Fujiyanti dan ada yang mengira ini adalah hoaks doang berkomentar udah sering banget cerita yang sama tapi di rumah sakit yang berbeda udah pasti hoaks tulis akun Mams Ali dan ada lagi yang berkomentar mojokerto jombang dan kendiri juga ada cerita baik itu masa tiap kota sama umpap meitan nur shanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati